Kekecewaan Bupati Batanghari Syahirsa semakin memuncak saat melakukan peninjauan di sejumlah titik yang terkena dampak banjir. Pasalnya pintu air yang berada di Kelurahan Pasar Baru Kejamatan Muara Bulian sampai saat ini belum berjalan secara optimal. Padahal pihak pemerintah daerah telah melaporkan kepada balai wilayah Sungai Sumatera Provinsi Jambi, namun hingga kini tidak ada tanggapan. Bupati Batanghari Syahirsa mengungkapkan pihak pemerintah daerah telah melakukan koordinasi dengan BWSS Provinsi Jambi, namun hingga saat ini belum ada tindakan yang nyata dari pihak BWSS. Menurut Syahirsa, tidak berfungsinya pintu air membuat kondisi luapan air semakin meningkat. Akibatnya banjir di lokasi tersebut semakin meluas sampai ke ruas jalan. Dirinya meminta agar pihak BWSS segera bertindak cepat mengingat luapan air terus mengalami peningkatan. Ini kan bukan akibat sungai banjir, ini akibat hujan. Kemarin kan dua hari yang lalu kita kan sudah mengutus orang untuk menemui balai sungai. Kenodam yang dia buat itu malah menyebabkan air hujannya dari sebelah itu tidak bisa... Biar dana atrio, Jambi TV.